Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hendi Zulfiari Apa kabar kawan-kawan Semoga kalian semua sehat selalu ya Semoga di bulan Ramadan ini Kita semua selalu diberikan Kesehatan dan Keberkahan selama bulan Ramadan Dan Diampuni segala dosa-dosanya Amin Oke kawan-kawan Jadi kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya kita isi saldo Omah pulsa Lewat live-in by Mandiri ya Oke ini dia ya Jadi di sebelah kiri ada aplikasi Omah pulsa dan sebelah kanan Aplikasi live-in by Mandiri Oke Langsung saja kita buka ya Aplikasi omah pulsa Oke ini dia Oke disini kita pilih Tanda plus ya Tanda plus saldo Oke kita klik Kemudian kita Pilih tiket tambah saldo Oke Kemudian nominal berapa Yang ingin kita isi ya Jadi disini saya mau mengisi Sejumlah Lima puluh ribu ya Oke sejumlah lima puluh ribu Kita kirim Oke kita tunggu sebentar Oke sudah terlihat Untuk Jumlahnya di atas ya Tapi kita tunggu dulu Disini Oke disini sudah terlihat ya Jadi jumlah yang harus kita transfer Yaitu sebesar Lima puluh ribu Tujuh ratus Tujuh puluh lima rupiah ya Oke kemudian Tujuan banknya Tentu saja Mandiri ya Oke ini dia Yang nomor dua ya Yang jumlah Nomor rekeningnya 16 10 0 5 1 7 8 5 kali Oke Oke sekarang kita buka Aplikasi live-in by Mandiri ya Oke kita tunggu dulu Oke kita login terlebih dahulu ya Baik setelah itu kita klik login Ya disini sudah masuk ya akun saya Hendi Zelfari Kita lihat saldo terlebih dahulu Oke disini saldo saya 109.602 rupiah Nah disini kita pilih Transfer rupiah ya Sebelah kiri atas Ini dia icon transfer rupiah Nah kemudian Karena disini saya belum menambahkan Untuk rekening Mandiri Dari Omah Pulsa Jadi disini kita pilih Transfer ke penerima baru ya Oke rekening Mandiri Nah disini nomor rekeningnya Dulu kita copy ya Oke ini dia Mandiri kita copy Nomor rekeningnya Agar tidak salah ya Oke kita tempel Ya Kemudian disini kita pilih Lanjutkan ya Oke lanjutkan Ya disini sudah terlihat Untuk atas nomor rekeningnya Om Pulse Group ya Nah jadi Harus namanya Om Pulse Group ya Jadi kalau tidak Namanya Om Pulse Group Itu berarti bukan nomor rekeningnya Oke Disini kita pilih Lanjutkan saja Nah disini sekarang kita copy Jumlah nominal yang tadi ya Ini 50.775 Oke kita Kembali Sekarang kita tempel ya Tempel disini Tempel Oke kita pilih selesai Oke Kemudian kita pilih Lanjutkan ya Lanjutkan Om Pulse Group Mandiri Oke Sekarang kita pilih Lanjutkan transfer Dan jangan lupa Masukkan pin Li-pin by Mandiri kita ya Oke Ya disini Sudah berhasil ya Nah jadi kita sudah Melakukan transfer Ke Om Pulse Sejumlah 50.775 Tinggal kita Tunggu Saldo nya masuk ya Oke ini kita Kembali saja Dan kita lihat Saldo Mandiri saya Sudah berkurang ya Sekarang ya 58.827 Oke ini kita Lock out saja ya Lock out Sekarang kita tinggal Tunggu Di Om Pulse Ya Oke kita refresh Refresh saja Seperti ini ya Nanti akan Bisa masuk Kita tunggu Selama 5 menit ya Biasanya Selama 5 menit Oke Oke ya disini Jadi sekarang Saldo saya Sudah berhasil Masuk ya Jadi Sekarang saldo saya Disini Masuk Sejumlah 50.775 Rupiah ya Oke kita Lihat di beranda Oke ini dia Sudah masuk ya Sekarang saldo saya Menjadi 50.994 Rupiah Oke kawan-kawan Jadi begitulah Caranya kita Isi saldo Om Pulse Lewat Aplikasi Lipin By Mandiri ya Jadi aplikasi Lipin By Mandiri Ini dari Bank Mandiri ya Tentunya ya Oke Demikian caranya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh